Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Translation Technique We are from Group 7 Ayuhaliza Azhari, Emilia Putri, and Fauzia Francisca We are from Islamic Education Management Tarbiah Fakulti Islamic Religious Institute Da'ar Ulum Asahan Kisaran Well, we will explain about the definition of translation technique according to expert The kind of translate technique and example Baiklah, disini saya akan menjelaskan tentang definisi teknik penerjemahan menurut ahli Definition of translation technique according to expert Translation technique is a method used to transfer message from third language to target language Applied at the level of words, phrases, clauses, and sentences According to Molina and Albir Menurut Molina dan Albir, teknik penerjemahan ialah Cara yang digunakan untuk mengalihkan pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran Diterapkan pada tataran kata, frasa, klausa, maupun kalimat Disini saya akan menjelaskan tentang teknik penerjemah Ada 18 teknik penerjemah menurut Molina and Albir Yang pertama, Adaptation Yang kedua, Amplifikasi Yang ketiga, Borrowing Yang keempat, Calcu Yang kelima, Compensation Yang keenam, Description Yang ketujuh, Discursive Creation Yang kedelapan, Establishment Equivalence Yang kesembilan, Generalization Yang kesepuluh, Linguistic Amplification Yang kesebelas, Linguistic Compensation Yang kedua, Literal Translation Yang ketiga, Modulation Yang keempat belas, Particularization Yang kelima, Reduction Yang keenam, Substitution Yang ketujuh belas, Transposition Yang keelapan belas, Variation Disini kami mengambil tiga teknik beserta contohnya Teknik yang pertama yaitu Teknik Adaptation Teknik Adaptation adalah teknik yang mengganti unsur budaya bahasa sumber Dengan unsur budaya yang dikenal dalam bahasa sasaran Contohnya, yang pertama bahasa sumbernya ada Kilimanjaro is a snowcombat mountain 19,710 feet high And is said to be the high hits mountain in Africa Dan bahasa sasarannya yaitu Kilimanjaro adalah gunung bersalju Yang terletak pada ketinggian 6.008 meter Dari permukaan laut Dan dijuluki gunung tertinggi di benua Afrika Nah, pada kalimat pertama Kata feet untuk ukuran tinggi Diterjemahkan menjadi meter Karena masyarakat Indonesia lebih memahami ukuran meter Nah, contoh yang kedua Bahasa sumbernya ada To the sea white 21 stone Nah, bahasa sasarannya adalah Sekarang dia berbobot 133 kilo Nah, pada kalimat kedua Ukuran berat dalam bahasa sumber Yaitu stone Diterjemahkan menjadi kilo Agar pembaca bahasa sasaran bisa memahami Contoh yang ketiga Bahasa sumbernya ada Hai, I am Dora Nah, bahasa sasarannya yaitu Halo, aku Dora Nah, pada kalimat tersebut Penerjemah mengadaptasi kata hai Menjadi halo Karena kata halo lebih sering digunakan Dalam bahasa sasaran Kata hai disini juga bisa diterjemahkan Dengan teknik adaptasi menjadi hai Teknik yang kedua Yaitu teknik amplification Yaitu teknik yang memperkenalkan Atau menambahkan detail informasi Yang tidak terdapat dalam bahasa sumber Yaitu ferrets eklipsis Contohnya Bahasa sumbernya yaitu Look at them He said no Is it sight Or is it skin That break them Like die Nah, bahasa sasarannya yaitu Coba kau amati burung-burung itu Katanya Nah, coba tebak indera penglihatan Atau indera penciuman yang membuat mereka begitu Nah, pada contoh kalimat pertama Penerjemah menerjemahkan informasi implisit yang terdapat dalam kalimat bahasa sumber Look at them Diterjemahkan secara eksplisit menjadi Coba kau amati burung-burung itu Penerjemah menerjemahkan them menjadi burung-burung itu Karena kalimat sebelumnya terdapat kata bird atau burung Nah, contoh yang kedua Bahasa sumbernya yaitu Barely five years before his birth The country old abates caliph had at Baghdad Had been destroyed by the Mongol Nah, bahasa sasarannya yaitu Sekitar lima tahun sejak ia lahir Dinasti Abbasiyah yang telah berusia beberapa abad Dihancurkan oleh pasukan Mongol Nah, pada kalimat kedua Penerjemah melakukan penambahan informasi kata demongol Menjadi pasukan Mongol Nah, contoh yang ketiga Bahasa sumbernya yaitu The coffee system at the least Prevented them from spending time on other more Frotiable or necessary in their force Bahasa sasarannya yaitu Sistem Tanaman kopi setidaknya menghalangi mereka Untuk memanfaatkan Waktu pada usaha lain Yang lebih menguntungkan atau lebih diperlukan Nah, pada kalimat ketiga Penerjemah mengeksplinsikan kata tanaman Untuk lebih memperjelas informasi kalimatnya Nah, teknik yang ketiga Ada teknik kelku Adalah teknik penerjemah harfiah Sebuah kata atau frase Dari bahasa sumber ke bahasa sasaran Teknik penerjemah ini Bisa dilakukan secara leksikal atau struktural Teknik ini mirip dengan terjemahan harfiah Perbedaannya terlihat pada struktur bahasa sumber Yang masih muncul pada bahasa sasaran Atau leksikal yang dipertahankan Namun mengikuti struktur bahasa sasaran Contoh yang pertama Bahasa sumbernya yaitu Nah, bahasa sasarannya yaitu Pada tahun 1869 Kepala negeri memutuskan bahwa gurunya Seorang lulusan sekolah normal Dianggap tidak berkualitas Setelah mengajar selama 6 tahun di sekolah itu Dan guru itu dipacat Nah, contoh yang kedua Bahasa sumbernya yaitu The Chinatown area Orfekinan Semarang Is much like an osis The gift of positive energy Mean full stroke Garuda magazine Kawasan Bahasa sasarannya yaitu Kawasan Chinatown Atau pecinan Semarang Tak ubahnya sebuah osis Yang dapat memberikan energi positif Goresan bermakna Garuda magazine Pada kalimat pertama dan kedua Terdapat teknik halku Yang mengikuti struktur bahasa sasaran Namun unsur leksikalnya Masih dipertahankan Namun bahasa sumbernya Terdapat kata Normal school Yang diterjemahkan Dengan struktur bahasa sasaran Menjadi sekolah normal Dan juga kata positive energy Yang diterjemahkan Menjadi energi positif Contoh yang ketiga Yaitu Bahasa sumbernya Its residency was divided into Asisten residences Bahasa sasarannya yaitu Tiap-tiap keresidenan Dibagi ke dalam pemerintahan Asisten keresidenan Nah, pada kalimat ketiga ini Terdapat atetik penerjemah kalku Yang struktur bahasa sumbernya Masih muncul pada struktur Bahasa sasarannya Yaitu terdapat kata Assistant Residence Yang diterjemahkan Menjadi asisten keresidenan Finally Thanks for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton